Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk kirimkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 924 bilion dollar atau naik sekitar 0,75% Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.200an, Ethereum 1312, BNB 270, XRP 0,46, Cardano 0,35, Solana 28, dan Dogecoin berada di rutan ke 10 dengan harga 0,059 dollar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 2% Dan top performernya adalah Solana guys dengan kenaikan 2,64% ke 28,48 dollar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah, karena kita sudah berada di hari minggu lagi guys, maka kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan Ada event ekonomi penting apa yang perlu kita perhatikan Dan setelah sekilas tadi saya screening gitu ya, menurut saya awal minggu nanti kita tidak akan melihat banyak data ekonomi penting Mungkin baru akan ada nanti di pertengahan minggu Mulainya di tanggal 27 Oktober, nanti tanggal 27 Oktober 2022 Kita akan mendapatkan beberapa berita Yang pertama, yaitu adalah ECB Interest Rate Decision Atau keputusan suku bunga dari Central Bank Eropa Dimana ekspektasinya adalah akan terjadi kenaikan 0,75% Jadi tentunya dengan adanya berita ini menjadi berita baik ya untuk teman-teman yang sudah daftar di Mitred dan bisa trading di Forex Karena kemungkinan besar bakalan ada volatilitas lagi di market gitu ya Seperti yang sudah kita lakukan juga beberapa hari sebelumnya dan kita lihat ya mudah-mudahan kita bisa kembali cuan gitu ya Kemudian malamnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ini juga malam sebenarnya, 19.15, meda 15 menit Kemudian dari US akan ada data GDP guys GDP Growth Rate Untuk kuartal 3-nya Menariknya prediksinya itu 2,1% guys Dari yang minus 0,6% Kalau ternyata memang ini benar GDP-nya menjadi plus lagi 2,1% Ini tentunya bisa menciptakan reaksi positif dari market Tapi itu opini saya pribadi gitu ya guys ya Kalau misalnya kita melihat ada GDP justru naik hingga 2,1% Ya berarti sekarang pertumbuhan ekonomi dari AS itu masih terlihat cukup baik gitu ya Jadi itu adalah yang pertama Kemudian kalau misalnya kita lihat berikutnya adalah di tanggal 28 Oktober Jadi beruntun ya guys dari tanggal 27 kemudian tanggal 28 Oktober Kita akan melihat juga beberapa data selain dari Amerika Serikat Ada juga dari Itali itu ada data inflasinya Jerman juga ada data inflasinya Kemudian dari Amerika Serikat itu adalah Core PCE Price Index-nya Oke Pada intinya ini juga kita jadikan sebagai salah satu data yang cukup penting Karena ini salah satu acuan bagi The Fed juga untuk menentukan kebijakan monitor berikutnya Dan kalau dari Core PCE-nya sendiri Masih diprediksi terjadi kenaikan loh guys Dari 4,9 menjadi 5,2 Apakah ini kita akan melihat market kembali dikocok ya nanti akhir minggu Ya bisa jadi gitu guys Karena kalau misalnya kita lihat data seperti ini Biasanya memicu volatilitas juga Nggak hanya di stock market tapi juga di cryptocurrency Jadi 2 hari ini kalian perlu pantau guys Nanti hari Kamis dan juga Jumat Jamnya sama sih kalau di US rata-rata jam 19.30 waktu Indonesia Barat Kemungkinan di salah satu hari ini saya juga bakalan lakukan live streaming Jadi kalau teman-teman tertarik nanti untuk join Bisa aja nanti stay tune di hari Kamis atau Jumat Jadi untuk awal minggu ya kemungkinan kita nggak bakalan ngelihat volumen terlalu besar di market gitu ya Baru nanti akan ada lagi di hari Kamis atau Jumat Nah kemudian kita bakalan rangkum juga Kira-kira untuk satu minggu kebelakang itu Ada berita apa saja sih gitu ya Yang penting dan juga yang perlu kita ketahui Beberapa diantaranya sebenarnya udah kita bahas di video-video ya Video daily kita Yang pertama adalah Mastercard taps Paxos to launch crypto trading for banks Ini kalian udah tau ya Mastercard berkerjasama dengan Paxos Mastercard nanti akan mengintegrasikan teknologinya Oke bernama CryptoSource ke interface-nya bank Ya model-model kayak mbanking, internet banking gitu ya Nanti akan ada pilihan untuk membeli, menjual cryptocurrency Kemudian Paxos tujuannya Fungsinya adalah untuk mengamankan pengamanan aset atau custodian gitu ya Kemudian berita kedua dari Jack Dorsey mereka lagi merencanakan untuk open beta gitu ya Salah satu platform terbaru yang mereka kembangkan bernama Blue Sky Social Jadi modelnya mungkin mirip seperti Twitter gitu ya Karena yang membuat adalah former Twitter CEO Jack Dorsey gitu ya Dan dia kalau tidak salah ya sudah ada sekitaran 30 ribu orang yang mengantri gitu ya Untuk ngetes platform baru ini Dan sepertinya udah mau launch gitu beta-nya Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk coba juga mungkin bisa cek ya Blue Sky Social Dan ini mereka katanya sih sistemnya decentralized gitu Tapi kita belum tau secara detailnya decentralized itu dan bentuk seperti apa Kemudian juga untuk yang ketiga, HODL Tesla hangs on to its all remaining $218 million in Bitcoin in quarter 3 Jadi pada intinya Tesla masih mempunyai sedikit lah gitu ya Dari portfolio mereka dalam bentuk Bitcoin Setelah sebagian besar yang mereka sudah jual Tapi sisanya yang masih $218 juta itu masih di hold di quarter 3-nya Jadi ya itu mungkin hanya berita selingan saja Kemudian yang berikutnya dari Hong Kong Menyatakan bahwa mereka siap gitu ya Untuk nanti melegalkan crypto trading Jadi pada intinya Hong Kong tidak sepertinya sependapat ya Dengan China yang nge-ban Seluruh hal yang berkaitan dengan cryptocurrency Walaupun sebenarnya kalau kita katakan ya guys Walaupun di-ban Sebenarnya pasti ada aja cara-cara masyarakat mereka Yang kalau misalnya mau investasi Pasti ada caranya aja gitu ya Untuk bisa investasi di crypto Jadi menurut saya enggak kurang gimana ya Tidak efektif gitu guys Kalau misalnya ternyata di-ban secara keseluruhan lebih baik Kalau memang mereka anggap itu sebagai sebuah hal yang mengancam gitu ya At least kasih regulasi yang ketat aja gitu Daripada mereka sekaligus ban gitu ya Karena menurut saya masih akan tetap ada celahnya gitu Mendingan di-regulasi secara ketat Tapi kalau di Hong Kong mereka tidak sependapat Dan kemungkinan mereka bakalan Nanti Mengevaluasi kembali gitu ya Apa yang akan mereka lakukan berikutnya Tapi pada intinya mereka berencana Untuk melegalkan crypto trading Dan memperbolehkan para Masyarakatnya disana Untuk jual beli bitcoin gitu ya Bukan cuma bitcoin Tapi cryptocurrency lainnya juga Dan yang terakhir mungkin ini Ya kalian udah Pernah dengar dari atau baca di media sosial belakangan Lagi hype banget yang namanya Aptos Lab gitu ya Yang baru saja di listing juga di beberapa exchange ternama Binance, Bybit, Huobi Kalau nggak salah sekaligus dia listing Dan harganya kemarin itu drop dari yang Masing-masing exchange itu berbeda guys Ada yang sempat nyentuh ke 100 dolar Ada yang sempat ke 56, 67 Tapi dalam kurun waktu hanya 15 atau 30 menit ya Kita melihat dia udah drop hingga 9 dolar gitu ya Jadi rest in peace untuk orang-orang Yang kalau membeli di sekitar 50-60 dolar Tapi kalau misalnya Kalian yang dapat airdrop ya Happy-happy aja gitu ya Tapi kalau misalnya kalian sempat membeli Di harga masih puluhan dolar Itu yang sepertinya akan sakit hati gitu ya Untuk sekarang ya Untuk Aptos sebenarnya dia udah sedikit Lebih stabil ya harganya udah mulai lagi Merangka naik Dari segi demandnya juga saya lihat Masih lumayan tinggi Walaupun sekarang ketika di harganya 9-10 dolar Itu menurut saya akan menemukan Semacam resistance gitu ya Kalau kemarin di angka 7 Sebenarnya itu adalah saat yang baik Untuk start akumulasi gitu ya Dan kemarin saya sempat Ngambil beberapa di harga 7 Dan ya udah lumayan lah Cuan ada 30-40% Itu adalah yang berikutnya Kemudian yang kedua Yang kedua lagi Yang ketiga Dan yang terakhir Bitcoin will shoot over 100k In 2023 Before largest bear market Jadi ini juga adalah Salah satu senario gitu guys Yang menurut sebagian analis Itu bisa jadi terjadi Dimana menurut mereka Hal yang terjadi dari 2021 Sampai 2022 ini Itu hanya koreksi Di pertengahan bull cycle Sebelum pada akhirnya Kita akan mendapatkan Fase parabolik akhir Sampai di tahun 2023 Dan barulah pada saat itu Kita akan benar-benar mendapatkan Bear market paling parah Sepanjang sejarah Oke Jadi senarionya itu ada 3 guys Yang pertama Ada kubu yang mengatakan Bahwa kita akan berada di bear market ini Selama bertahun-tahun Gitu ya Jadi kita belum akan menemukan Bull market Mungkin sampai berapa tahun ke depan Tapi ada juga kubu mengatakan Bahwa kita sudah berada di bottom bear market Dan dari sini kita akan Start building lagi Untuk bull market berikutnya Gitu ya Artinya mereka mengakui gitu ya Bahwa ini adalah Bear market Dan kita akan Membuat lagi bull market baru Tapi ada satu kubu lagi Mengatakan bahwa Ini hanya koreksi Di pertengahan cycle bullnya Oke Dan kita akan membuat Fase parabolik akhir Sebelum pada akhirnya Kita akan memasuki Bear market Yang berkepanjangan Kalian kubu yang mana guys Dari 3 itu Silahkan kalian kasih komentar kalian Di kolom komentar di bawah Nah yang terakhir Sebelum kita masuk ke chart Karena saya masih lihat Mungkin masih banyak yang bingung ya guys Dan Sebenarnya yang tertarik itu Banyak gitu ya Banyak yang sudah mendaftar Di Mitrate Dengan link yang ada di kolom Description box di bawah Karena tahu Kerjasama saya dengan Mitrate Gitu ya Dimana saya kasih kalian Hadian hadiah langsung Kelebihannya apa di Mitrate Kelebihannya adalah Kalian bisa trading di semua aset kelas Baik itu di forex Komoditas Saham Dan seterusnya Saya juga ada sediakan grup khusus Gitu ya Untuk orang-orang yang mendaftar Dan juga pengen klaim hadiahnya Atau pengen sharing Set up Saya juga ada sharing Beberapa set up Berapa hari belakangan Di grup tersebut Untuk teman-teman yang Trading Gitu ya Terutama di forex Dan juga gold Dan ya Kita kemarin ada cuan lah Berupa kali juga Jadi kalau misalnya Kalian-kalian yang Merasa sudah mendaftar Tapi belum melakukan deposit Minimal 50 dolar Dan juga belum trading Ya kalian belum valid Gitu Dan untuk kalian yang Belum sempat daftar juga Masih ada waktunya Tenang aja Kalian kalau masih mau Mengikuti ya bisa aja Langsung klik link Yang ada di kolom description box Di bawah untuk daftar Deposit minimal 50 dolar Plus kalian Aktif trading sampai 10 November Minimal gitu ya Dan Kalian langsung dapat Hadiah 200 ribu rupiah Cash Saya kirimkan ke rekening kalian Plus Kalian juga dapat e-book Ada belasan Ada 12 atau 13 e-book Yang senilai jutaan rupiah So Itu adalah beberapa data Dan berita hari ini Yang pengen saya sampaikan Untuk kalian guys Sekarang kita masuk Ke chartnya bitcoin Dan ya kita langsung aja Mulai dari time frame Kecil ya guys Karena ya di time frame Besar secara overall Kita tidak melihat Ada pergerakan yang terlalu Signifikan Terlebih lagi Kalau di weekly chart Ya kita masih Di sini-sini aja guys Belum ada pergerakan Yang terlalu signifikan Di daily chart Juga sama Sangat Jelas ya Kita masih berada Dalam range disini Dan kita sudah berhari-hari Berada dalam range disini Sekali-sekali lagi guys Semakin lama Kita berada Di dalam range disini Ketika kita Break out Ke salah satu arah Itu biasanya Pergerakannya Bakalan masif Jadi ya tunggu aja Sabarin aja guys Akan ada waktunya Nanti kita melihat Volatilitas kembali Di ke Crypto Tapi mungkin Waktunya belum Sekarang Nah kalau misalnya Kita zoom in Ke time frame kecil Untuk video kemarin Mungkin kalian Sudah tahu juga ya Outlook dari saya Seperti apa Secara short term Saya masih melihat Sama Bitcoin Kemungkinan besar Masih akan mampu Untuk at least Gitu ya Nge-retest guys Area trendline disini Oke Yang sudah tercipta Dari tanggal 14 kemarin Oke Yang menahan Koreksi yang terjadi disini Sekali lagi Saya masih merasa Semua yang terjadi disini Itu hanya adalah Corrective move Dari impulsive move disini Oke Yang artinya adalah Chance nya menurut saya Lebih besar Bahwa kita akan Mendapatkan Pergerakan impulsive move Berikutnya Artinya Impulsive move Diikuti Corrective move Biasanya Diikuti lagi Impulsive move Berikutnya Jadi Itu adalah yang perlu Kalian keep in mind Jadi kalau misalnya Untuk sementara Di time frame 15 menit Kita juga bisa melihat Adanya potensi Gitu ya Terciptanya Semacam pattern Yang mungkin kalian Ya harusnya juga Udah tau lah ya Ini bentuknya Adalah Ascending triangle Gitu ya Ascending triangle Dan ketika kita Udah mampu break Dari area disini Tapi Saya gak sarankan Kalian trade Kalau misalnya Berada di hari minggu Ya guys Ini cuman outlook Dari saya saja Ke kalian Tapi kalaupun nekat Kalaupun nekat Pastikan stock loss Ketat Kalau kita melihat Ada breakout Dari sini Disertai dengan Peningkatan secara volume Maka menurut saya Chancenya cukup besar Bahwa kita akan Segera Menyentuh lagi Ke sekitaran Area 19.300an Di sini Kalau ini mampu kita Break Maka target berikutnya Tentunya adalah Area resistance Di mid range Oke Sekali lagi Kita Berada di range Ini Ada 3 area Key level Lower range Sebagai area Major support Di sekitaran 18.500 Sampai 300 Mid range Di sekitaran Area 19.500 Dan juga Area Upper range Di sekitaran 20.300 Sampai 20.500 Jadi untuk sementara Kita bermain Di pertengahan Di sini Kalaupun nanti Dikasih setup Ini hanya setup Untuk scalping Menurut saya Targetinnya mungkin Minimal ke area Trendline Atau Kita bisa saja Targetin ke area Mid range Di sekitaran Area 19.500an Tapi kalau misalnya Ternyata kita tidak Break out Ke atas Dan malah kita Break down Ya itu berarti Terinvalidasi Setupnya tadi Dan Untuk saya Tetap sama Saya akan Masih tetap Menunggu Untuk mencari Long setup Kalau misalnya Salah satu Dari dua Scenario yang terjadi Pertama Kita mampu Kembali Untuk Ke area Lower range 18.500 Sampai 300 Ini bagi saya Adalah Saat-saat Untuk cari Long setup Atau Kalau misalnya Saya mau Saya juga bisa Mencari Setup scalping Dari sini Kalau misalnya Kedua Share Yang tadi saya sebutkan Terlaksana Pertama kita Break Kemudian disertai Dengan peningkatan Secara volume Dan yang ketiga Juga sama Kalau kita Mampu break Dari area Di sini Mid range Berarti kita Juga break Dari beberapa Trend line Di sini Oke Dan ini adalah Pertanda baik Bagi saya Dan ini Adalah juga Setup bagi saya Kalau ternyata Kita ada membuat Bullish Continuation pattern Dan saya akan Menargetkan minimal Kesekitaran area 20.300 Sampai 400an Gitu ya Jadi Saya rasa Itu aja sih Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Gak usah terlalu Pantau Inchart hari ini Kita hari minggu Volume punya kecil Relax dulu Santai dulu Baru besok lagi kita pantau Oke Oke jadi itu aja Untuk hari ini See you in the next video Bye bye